Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan hari ini Kita akan membahas materi akhlak Yang mana Bukan-bukan lalu kita telah membahas Tentang umur ma'ruf Tentang Bagaimana kehidupan kita Setelah kematian Setelah kematian ada kehidupan lagi Seperti itu, maka sekarang kita akan bahas Tentang love Tentang cinta Cinta yang sesungguhnya ini Cinta kepada Allah Sebetulnya dikembalikan lagi Allah yang mencintai Allah itu Kita apa kita mencintai Allah Allah mencintai kita apa kita mencintai Allah Pada hakikatnya Allah itu sangat-sangat mencintai kita Mencintai hambanya, namun hambanya Banyak sekali yang Melalaikan cinta ini Mengabaikan cintanya Allah ini Sekarang kita kembali Cinta kepada Allah adalah tujuan utama dari beberapa Kedudukan derajat yang tinggi Karena ini cinta yang paling utama Cinta yang sesungguhnya Cinta yang nyata Bukan cinta monyet Juga bukan cinta yang Fana Cinta kepada Allah Adalah cinta yang bermanfaat Paling tinggi dan Paling wuhur cara umum Cinta kepada zat yang menjadikan hati Mencintainya dan menciptakan watak Untuk mengagungkannya Jadi kita ini diciptakan dengan Sangat sempurna oleh Allah Tugas kita itu hanya Bagaimana menjadi hamba yang mencintai Allah Bagaimana kita menjadi hamba yang tak Kepada Allah Bukti cinta kita kepada Allah Bisa dicek melalui Bagaimana Hubungan kita kepada Allah Dengan kalamnya Kalau kita termasuk hamba Allah Yang benar-benar mencintai Allah Dihadapkan dengan Al-Quran Tilawah sehari tiga juz Kita akan merasa kurang Ini kalau memang benar-benar Cinta kepada Allah Ya karena Bahkan untuk membangunkan rasa Kepada anak Bagaimana anak-anak kita Agar mencintai Al-Quran Itu seorang ibu Nanti kalau antum menjadi seorang ibu Bagaimana anak-anak antum Supaya mencintai Al-Quran Maka antum sehari Biasakan tilawah Sepuluh juz per hari Gitu ya Syok Coba dulu Kalau belum nyoba Mbak Gak ada efeknya Mbak Dan itu benar Ketika ibu mendapatkan Ilmu itu Memang luar biasa sekali Masya Allah Ibu dulu itu Memulai dengan Jam tiga pagi Jam setengah tiga Jam setengah tiga bangun Sholat Kemudian tilawah Melanjutkan Jadi ya efek Corona Memang luar biasa Masya Allah Allah itu menciptakan kita Dengan segala keagungannya Ya mbak Ada Apa namanya Energi positif yang luar biasa Saat Corona Ibu berpikir Ya udah ini kesempatan kita Untuk Lebih banyak Tilawah Lebih banyak ibadah Kepada Allah Begitu Karena waktu masih ngajar dulu Kita sekolah Gini kan Waktu itu kan Tinginnya tilawah itu banyak Tapi kita kan harus Berangkat pagi Pergi sore Seperti ya Pulang sore Seperti itu Jadi waktu tilawahnya itu Ya memang berebutan Sama waktu Tapi sekarang Allah kasih kesempatan kita Berada di rumah Ngajar Sambil ngajar Nanti istirahat kita Tilawah Gitu kan Kenapa? Karena gak ada temen ngobrol Kalau di kantor Di sekolah Pasti ada temen ngobrol Anak-anak ngobrol Konsultasi Begitu kan Nah itu Apa namanya ya Hikmah yang kita ambil Dari Corona ini Kita perbanyak hubungan kita Dengan Allah di rumah Suatu kali ibu Berpikir Ya ngapain lagi Perbanyakannya Tilawah Begitu Efeknya luar biasa Pada anak ibu Setiap kali buka mata Melek Mah Ngaji Dan akhirnya disitulah Berawal dari kita punya target Supaya anak ibu itu Hafal Al-Quran Di masa pandemi ini ya Dia naik ke Al-Quran Dalam target berapa Satu bulan Kemudian dia selesai Satu jus Dalam target berapa bulan Seperti itu Ya Karena memang ada dua keadaan Manusia ini Nanti dia akan Setelah pandemi ya Apakah dia akan menjadi Orang yang memiliki kebiasaan yang baik Atau dia akan menjadi Komerbahan yang banyak mengeluh Banyak menuntut Banyak mengalami kerugian Ini memang sedang Diuji oleh Allah Nah selama masa pandemi ini Kita ingin menjadi orang yang Berkualitas Atau yang Abal-abal Seperti itu Penyebab cinta ya Bagaimana kita bisa Menumbuhkan rasa cinta Ya berawal dari Dengan kita membaca Al-Quran Kita merenungi Ya Kita ketika membaca Al-Quran itu Terasa kok Ya Allah nikmat banget ya Tapi masih terbata-bata Benar pernah belum Kita membaca Al-Quran terbata-bata itu Sedang melatih kita Supaya lidah kita lentur Yang penting kita sadar Bacaan kita itu Belum lancar Dan kita sadar Harus belajar lagi Jangan sampai kita Udah bacaan terbata-bata Merasa udah paling bagus Ketika diingatkan Di salah mulu sih Nah ini dia penyakit Ya Kemudian Bagaimana agar cintanya Kepada Allah itu Tumbuh Mendekatkan diri kepada Allah Dengan mengerjakan ibadah Kalau yang wajib itu Memang udah lah Nggak usah kita ucap Sunnah Justru ibadah sunnah ini Terasa lebih berat Daripada wajib Kalau yang wajib aja Kita lalai Bagaimana yang sunnah Kan begitu Tapi kalau kita sunnah aja Kita laksanakan Apalagi yang wajib Kan begitu Kita balik aja ya Kemudian senantiasa Mengingat Allah Dalam kondisi apapun Dalam keadaan duduk Berdiri ya Berbaring Miring kanan Miring kiri Setiap hembusan nafas kita Itu Kita niatkan Untuk ibadah kepada Allah Tarik nafas Dikeluarkan Apa Bentuk ibadahnya apa Kita bersyukur Terasa tenang Nyaman nggak Tarik nafas Pejamkan mata Enak Ibu ketika sedang Ketika sedang Rungsing Biasanya ibu tarik nafas Bahkan ketika marah Sekali sama anak ibu Habis marah nih Ibu sama anak ibu Habis murkang Karena dia adabnya Kurang baik mungkin Karena lisannya kurang baik Atau dia lalai Ya Ibu Apa namanya Dudukkan anak ibu Duduk depan umi Silo kakinya Tarik nafas Dia dalam keadaan nangis Mbak 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 Dia kasih waktu 5 menit Nangis Dia udah nangis Satu 5 menit itu Hitungan 5 doang Padahal mbak ya Bukan 5 menit beneran Kelamaan Pusing Denger orang Anak kecil nangis Satu Dua Tiga Empat Lima Diam Diam Mbak Beneran Sambil sesenggukan Tarik nafas Tarik nafas Dia ibu ajarin Penjah matanya Bersyukur sama Allah Masih bisa nafas Habis itu dia nangis Ibu peluk Nanti dia akan Siang Kalau ibu lagi istirahat Dia akan tiba-tiba datang Umi terima kasih Sudah mendidik Dede Dan itu muncul Atas izin Allah Ibu gak memaksakan dia Untuk hal-hal seperti itu Tapi Dengan pendidikan Yang kita ikuti Alurnya Anak itu Raja Tapi kita sebagai Penasehatnya Ibaratnya Orang tuanya sebagai Penasehatnya Maka harus bisa menjadi Penasehat yang membentuk Raja menjadi orang yang Adil Bukan menjadi Raja yang Zolin Misalnya anak kecil Dia buat salah Gak apa-apa Masih kecil Sayang Gak apa-apa Jadi apa nanti Besarnya Akan menjadi Raja yang Bagaimana Anak kita nanti Kan begitu Kemudian Hati menelaan Memperseksikan Mengetahui asma Dan sifat Allah Kita renungi Nama-nama Allah Jangan sampai Udah besar Gini gak hafal asma Allah Ketika kita punya Ujian Ada masalah Meminta sama Allah Bingung Pake nama Allah Yang mana Ya rozak Ya Allah Kan aku lagi Mau bertawab Masa pakai Ya rozak Ya tawaplah Yang gofar Kita lagi Uji masalah Ya jabbar Ya kohar Sebutlah nama Allah Untuk meminta Untuk dijadikan wasilah Dalam kita Memohon permintaan Kepada Allah Mempersaksikan Kebaikan Kekuasaan Nikmat Allah Baik lahir Baik lahir Maupun batin Kita benar-benar Kita dabur alam Seperti itu Kita benar-benar Bersyukur melihat Kita lihat Pohon yang Bergoyang Kita lihat Pohon yang hijau Dengan pohon yang Gersang Ya Allah Itu semua Atas kuasa Allah Seperti itu Kemudian Ini yang paling Mengagumkan Keluluhan hati Secara total Di hadapan Allah Kita betul-betul Totalitas Menghambakan diri Kepada Allah Kemudian Berkholwat Kholwat ini Berduaan Makanya kan Gak boleh berkholwat Dengan lawan jenis Sama jenis Sama jenis juga bahaya Kalau berkholwat Bisa jadi yang ketiganya Syaitan Bisiki-bisiki Nanti raba-rabaan Gila ibu Alhamdulillah Normal berarti ya Atau berkholwat Dengan lawan jenis Kalau udah halal Gak apa-apa Kalau belum halal Bahaya ya Jatuhnya ke Perzinahan Nah ini berkholwat Dengan Allah Adalah Hal yang sangat Mulia Saat Allah turun Ke langit dunia Langit dunia itu apa Saat kita sedang Tahajud Allah itu langsung Turun Kita angkat Tangan kita Setinggi-tingginya Menangis Sesenggukan Ya Allah Aku adalah hambamu Ya Allah Aku adalah hambamu Yang hanya meminta Kepadamu Ya Allah Aku adalah hambamu Yang hanya menyembahmu Ya Allah Jika bukan Engkau Yang mengabulkan permintaan Alhamdulillah Terus kepada siapa Mbak harus meminta Ya Allah Karena engkau Yang maha agung Gitu kan Kemudian Berkumpul sama orang-orang Yang soli Kita pingin baik Kita pingin soli Tapi kalau kita kumpulnya Sama ahlu maasiat Kita bisa terwarnai Atau kita bisa Memwarnai mereka Kira-kira Kemungkinan kecilnya Kita bisa mengwarnai Kemungkinan besarnya Kita yang terwarnai Menjadi pelaku maasiat Karena takut Dibenci saat menegur Itu kan butuh Keberanian yang kuat ya Kemudian Menjauhkan segala sebab Menjadi penghalang Antara hati Dan Allah Apapun yang menjadi Sebab penghalang Antara cinta kita Dengan Allah Jauhi Misal Lagu Jahiliya Nonton Drakor Drama Korea Atau Gosip Pokoknya hal-hal maasiat Yang menyebabkan Hati kita Jauh dari Allah Yang menyebabkan Hati kita keras Hindari Bisa dipaham ya Bisa Makna kecintaan Allah kepada hamba Nah Bu Katanya Allah Cinta sama kita Maksudnya gimana sih Bu Allah Azza wa Jalla Memberitahu bahwa Allah tidak akan Menyiksa hambanya Yang Allah cintai Nah siapakah kita Di antara kita Siapa sih Yang gak mau dicintai Allah Yang maha penguasa Pemilik alam semesta Dicintai guru aja Seneng gak? Seneng Dicintai teman-teman aja Seneng gak? Seneng Dicintai orang yang Kita sukai Seneng gak? Seneng Dicintai orang tua kita Seneng Dicintai makhluk aja Kita seneng Apalagi dicintai Kha Khalik Bagaimana agar Allah Mencintai kita ya Ya kita menjadi Hamba Allah yang bertakwa Menjauhi larangannya Melaksanakan perintahnya Apa saja perintah Allah Yang sudah Rasul ajarkan Ya tilawah Berbakti kepada kedua orang tua Menutup aurat Tidak mendengarkan Agul-agul jahiliya Tidak mendekati zina Tidak memakan makanan Yang syubhat Haram Tidak menjadi wanita-wanita Yang tertawa Terbahak-bahak Di luar rumah Ataupun di dalam rumah Tapi suaranya Ampe ke pinggir jalan Seperti itu Tidak keluar rumah Dengan menggunakan parfum Atau wangian Tidak kabarut Ya seluruhnya Apapun yang Allah perintahkan Yang kita laksanakan Yang Allah larang Kita tinggalkan Seperti itu Jangan kita lakukan Ya Kemudian Allah menyangkal Orang-orang yang mengklaim Bahwa diri mereka adalah Para kekasih Allah Jadi ada Orang-orang yang mengaku Ya aku kan dicintai Allah Dan aku kan kasih Allah Kekasih Allah itu Cuma yang sudah mendapatkan Gelarnya saja ya Rasul kan Habibullah Kemudian siapa Khalilullah Siapa Khalil Khalil Ibrahim ya Nah sama Kekasih juga Cuma beda sebutan aja Khalil itu untuk Ibrahim Habibullah itu untuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam Manusia yang lain Selain yang dua tadi Enggak Semuanya kita hamba ya Nah kemudian Bukti cinta adalah Ampunan dosa Ketika kita mohon ampun Kepada Allah Karena Allah Pengampun Allah maha Pemaaf Allah maha Seluruhnya Ketika kita meminta Kepada Allah Allah pasti memberi Sebagaimana kita Dicintai oleh orang tua kita Ya enggak Kita minta ini Orang tua berusaha Tapi enggak bisa Dibandingkan Enggak bisa disandingkan Kecintaan makhluk Ya ciptaan apa Makhluk manusia Itu kan ciptaan Allah ya Dengan kecintaan Khalil kepada makhluk Ya Enggak bisa dibandingin Kecintaan Allah Kepada makhluk Jauh sekali Enggak ada Enggak ada apa-apanya Kalau berbicara ini Rasanya Selalu Tertantang gitu Mbak Kenapa Kita ini diberi Kesempatan yang luar biasa Sama Allah Diberi kesempatan Nikmat riski Diberi kesempatan yang Wah Jangan ditanya lah Sebesar apa Kenikmatan itu Tinggal kitanya Yang mau Atau tidak Tinggal kitanya Yang mau Mengorbankan Seluruh Nafas kita Waktu kita Hanya untuk Allah Atau ingin Kenikmatan sesaat Dengan menganggap Perintah Allah Ya Mata kita digunakan Untuk apa Lisan kita digunakan Untuk apa Telinga kita digunakan Untuk mendengarkan Apa Ya pilih lah Ibu yakin Antuna paham Maksud ibu Karena sudah dewasa Dan sudah sering Dikatakan Sudah sering Diingatkan Baik itu Guru atau teman Sudah sering Mengingatkan Dan ibu yakin Antuna saat mendengarkan Pesan ini Sadar sesadar Sadarnya Iya ya Ngapain aku Mengagumi hal-hal Yang Allah haramkan Seperti itu Tanda-tanda Kecintaan Allah Kepada hambanya Baiknya Pemeniaraan Allah menjaga kita Sebaik-baik Penjagaan Kita gak perlu takut Karena Ketika kita Benar-benar Mencintai Allah Kita tuh gak perlu Takut Akan hal apapun Karena kita memiliki Yang maha Segalanya Kita memiliki Maha penjaga Kita memiliki Maha pemberi Kita memiliki Maha pelindungi Allah Kemudian Allah mendidik kita Ketika Ketika masih kecil Dengan cara terbaik Allah memberi Pendidikan dengan Fitrah Anak-anak kecil Punya dosa Nah itu cara Allah Mendidik kita Dengan Apa ya mbak Hal-hal yang memang Maha agungnya Allah Kita tuh dalam Padahan fitrah Tidak punya dosa Lalu bagaimana Kalau orang itu Begitu lahir Langsung ditimpakan dosa Dia nangis dosa Dia didengari Lagu-lagu jahiliya Misalnya sama mamanya Anaknya langsung Kena dosa Nah itu Maha agungnya Allah Ketika Anak kecil Yang didengarkan Perdengarkan lagu-lagu jahiliya Katanya untuk memancing Kecerdasan Atau ketenangan jiwa Dia lah Seperti itu ya Yang kena dosa Anaknya apa orang tuanya Orang tuanya Meskipun anaknya itu 6 tahun bu Iya orang tuanya Orang anaknya belum balik Selama anaknya belum balik Ketika anaknya diperlihatkan Atau dipertontonkan Atau diperdengarkan Hal yang menentang syariat Allah Atau diajarkan hal yang menentang syariat Allah Yang kena dosa Orang tuanya Oh Mendidik kita kan ketika masih kecil Dengan cara terbaik Yaitu fitrah Menetapkan keimanan Di dalam hati kita Ketika kita benar-benar Dididik dengan keimanan Sampai kita dewasa Kita akan Apa ya mbak Diberi Hal-hal kehidupan yang baik Allah kan kirimkan Orang-orang yang beriman Allah kan kirim-kirimkan Orang-orang yang baik Dalam hidup kita ya Kemudian Menyinari akalnya Akal manusia Agar bisa mengikuti Semua yang bisa mendapatkan diri Kepada Allah Makanya Bersolah Allah bilang Minta sama Allah Ya Allah kirimkanlah Kepada hamba kecerdasan Untuk bisa tetap menjadi hambamu Selalu menjadi hambamu yang bersyukur Kemudian Menjauhi segala yang menjauhkannya dari Allah Nah ini Allah akan menjauhkan kita Menjauhkannya Ya Menjauhi segala yang menjauhkannya dari Allah Allah akan menjauhkan kita Dari apa-apa yang menyebabkan kita jauh dari Allah Ini tanda-tanda Allah cinta sama kita Kita mau mendengar lagu jahilia nih misalnya Tapi Allah tuh sayang sama kita Tanda cinta Kita dibikin sibuk dengan kesibukan Sehingga Sibukan yang bermanfaat Sehingga kita Lupa untuk bermaksiat Nah itu cara Allah loh mbak ternyata Ih tadi kan nyanyi menonton ini loh jam 5 Ih lupa Kenapa? Karena lagi sibuk bantu ummi Kita diarahkan sama Allah Pada hal-hal yang positif Nah Sekarang kita balik Kalau tadi tanda cinta Allah Kepada seorang hamba Kita dijauhkan Dari hal-hal yang menalaikan kita Kepada Allah ya Kemudian kita dilindungi Kita selalu mendapat kemudahan Sekarang dibalik Tanda kita cinta sama Allah Kita selalu senang bersuah dengan Allah di surga Artinya Kita berusaha ingin bagaimana melihat wajah Allah di surga Ya sah Di dunia kita beribadah yang sesungguhnya Di dunia kita mencari hal-hal yang bermaksiat Di dunia kita melakukan amal-amal Hanya ikhlas untuk Allah dan mengikuti ajaran Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam Kemudian kita mengutamakan apa yang dicintai Allah Daripada apa yang dicintai dirinya sendiri Kita mencintai Allah Waktu kita habis untuk tilawah Waktu kita habis untuk ibadah Waktu kita habis untuk zikir Waktu kita habis untuk tadabur Waktu kita habis untuk berbakti kepada orang tua Sebagai bentuk taat kepada Allah Kemudian siapa yang mencintai Allah Dia tidak akan durhaka kepada Allah Dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Misal pun dia melakukan nasihat Itu karena ketidaksengajaan Bukan memang disengaja mau melakukan Bukan disengaja mau membaca novel Atau buku-buku komik-komik Yang mengundang unsur kelalaian Bukan disengaja Kadang kita kan Baca itu memang sengaja punya waktu membacaan Ntar habis ini Habis ini membaca Habis tilawah Habis-habisanya mendengar lagu jahiliya Itu gimana ceritanya Habis sholat Megang hp Buka hal-hal yang Allah haramkan Itu gimana ceritanya Sholatnya itu cuma sebagai penggugur kewajiban Apa ada unsur Memang benar-benar taat Sholat Bisa-bisanya sholat Mikirnya duniawi Nah itu pertanyaannya Bagaimana keimanannya Mencintai firman Allah ya Rasulnya dan orang yang beriman Ini ciri kita cinta kepada Allah Kita tidak membenci saudara-saudara kita Yang beramar ma'ruf kepada kita Tidak membenci saudara-saudara kita Yang mengingatkan kita Untuk taat kepada Allah Kita betah berlama-lama dalam membaca Al-Quran Kita betah berlama-lama dalam kajian Jadi berangkat ngaji itu karena ingin menuntut ilmu Bukan karena ingin ketemu sama teman Iyih kesempatan nih Bisa ngobrol cerita-cerita Atau karena pingin jajan Karena lagi banyak bazar Atau karena nyariin chogun Nah untuk bilang Enggak gitu juga kali Ya Alhamdulillah Kalau enggak kan Kalau memang iya ya Istiqlal segera bertobat Karena sayang Waktunya habis keluar rumah Harusnya dapat ilmu Malah dapatnya dosa Kenapa? Ketika kita keluar rumah Meniatkan sesuatu Untuk selain Allah Ya itu jadinya dosa Jangan kalian keluar rumah Di dalam rumah pun Misalnya kita makan Atau minum Niatnya cuma sebagai Penghilang rasa lapar Atau dahaga Ya enggak dapat pahala Tapi kalau niatnya Jadikan minum itu sebagai Wasilah atau sarana Agar tubuh kita kuat Agar kita tilawahnya Lebih betal Lebih nyaman Karena enggak serak suaranya Atau karena ketika kita makan Hilang rasa lapar Kita lebih fokus Untuk ibadah Nah itu jadi pahala Kemudian Suka menyendiri Bermunajat kepada Allah Membaca kitab-kitabnya Ya Baik itu Al-Quran Atau buku-buku yang Mendidik Kita untuk menjadi Muslimah Atau pribadi yang berkualitas Kemudian Membiasakan sholat tahajud Memanfaatkan ketenangan malam Untuk beristighfar Untuk Merenung Kekuasaan Allah Dan kejernian waktu Dengan memutus Segala rintangan Jadi pada malam hari itu Kesempatan kita Ketika Allah turun Ke langit dunia Allah turun Menebarkan rahmatnya Langsung Allah turun Menyapa Hambanya Makanya itu Diperintahkan untuk Memperbanyak Istighfar Kemudian Menyayangi Kalau muslimin Bersikap keras terhadap musuhnya Nah ini mbak Kadang Yang terjadi masa kini Kalau diingatkan tentang Tih Jangan terlalu berlebihan Sama ini Kalau suka sama K-pop ini Sama aktor ini Ya apaan sih Temennya yang ingatin Dimusuhi Giliran yang K-pop-k-pop Diingatkan itu Dicintai Padahal cuma gambar doang Saking offence-nya Pernah gak ngalami begitu Itu hati-hati Karena sifatnya Allah Sifatnya Rasul itu Rasul itu Keras terhadap musuh Islam Terhadap orang kafir Tapi Rasul sangat berlemah lembut Kepada saudaranya Bukan malah saudaranya Mengingatkan beramar makruf Untuk tak kepada Allah Dianggap julid Dianggap kepo Dianggap ikut campur Akhirnya dimusuhi Digosipin Dibikin status sindiran Ya Allah Kemana akalnya Gak lucu Ya gak lucu Kenapa? Karena kita mati Nanti akan membawa Pertanggung jawaban Di hadapan Allah Kita nanti mati Akan menghadap Allah Ya pada masa itu Allah sangat murka Semurka-murkanya Maka sekarang Kalau ada orang yang sayang Sama kita Miatkan kita untuk Lebih memanfaatkan waktu Kepada hal-hal yang bermanfaat Bersyukur bilang Makasih hati Udah sayang sama Ana Ya Allah Kalau gak diingatin Mungkin Ana jauh lebih hilaf Ya Zaki lah ya Bersyukur mbak Sama halnya Ketika ibu membuat status Yang gak bermanfaat Ibu tuh sama teman-teman ibu di Jabri ya Bu Siti Bu Nur ya Bu Intan kadang Sebagai sepupu ibu Kadang Kakak ini loh Gitu Kalau Bu Siti Gitu Ini loh statusnya Gak anfaedah banget Gak mendidik banget Padahal perasaan Enggak deh Kayaknya aku gak pernah menulis Status galak Gak menulis status Status yang membuat Provokasi Atau pertengkaran Oh itu gak layak Untuk dibaca anak-anak Gitu misalnya Gak layak Sebaik keluar Kata-kata yang Kurang baik Sebagai seorang muslimah Apalagi kita pendidik Apakah ibu marah Merasa Dunia ibu dicampuri Bahkan ibu pernah Atau ibu disita Karena ibu bikin status Yang nyelene gitu kan Setelah ngajar Ibu disita Pernah Ibu marah Nangis Tapi gak marah Nangis Terus ibu bilang Makasih ya Udah sayang sama aku Udah sayang sama Dila biasa Ibu membahasakan bahasa Ibu ya Mau perhatian Mau mendidik Supaya Akunya lebih baik Dilanya lebih disiplin Ya makasih juga Karena kamu tuh gak marah Kalau diingetin Nah sebaliknya seperti itu Karena kita saling menyayangi Sesama muslim Bukan malah Kayaknya dicampurin banget Terus seandainya nih ya Seandainya ibu Mau mendapatkan ego ibu Yang merasa Paling baik Mentang-mentang dari pondok Mentang-mentang penghafal Quran Gitu kan mbak Pulang-pulang Mas tau gak sih Bikin status gini aja Ditegur Tau Jadi malas ngajar Gitu banget sih Orang-orang juga bikin status Biasa aja Gak ditegur Kok aku ditegur Misalnya 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 ibu Mengedepankan kebaperan Alhamdulillah ibu Bukan perempuan baper Begitu sih ya Gak segala-segala Ngadu ke suami Gak segala-gala Ngadu ke orang tua Artinya ibu Memang punya prinsip Ya kalau itu baik Teguran itu baik Ya Alhamdulillah Berarti masih banyak orang Yang sayang Sama kita Daripada gak disayang Daripada yang sayang Sama kita Orang-orang yang menyesatkan Ya pilih orang yang sayang Sama kita Untuk bawa kita Pada hal yang Baik Selanjutnya Penutupan Sudah insyaallah cukup ya Ini tadi bukti cinta Tanda cinta Ketika kita cinta sama Allah Allah cinta sama kita Ada Sebaliknya Begitu ya Jadi bukan cinta main-main Cinta sesungguhnya Sampai Allah itu Udah menyiapkan hadiah Loh Apa hadiahnya Tempat tinggal terbaik Apa Surga Kenikmatan yang terindah Allah siapkan Apa Melihat wajah Allah Penasaran gak sih Wajah Allah Seperti apa Pasti penasaran banget kan Ya kita bisa Lihat wajah Allah Itu kenikmatan Penduduk surga terindah Yaitu melihat wajah Allah Ya Masya Allah Semoga kita mati Dalam keadaan Husna khutima Kita mencintai Allah Dan Rasul Kita mencintai Saudara kita Yang mengingatkan Kita selalu Untuk beramal Soli Kita akhiri Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Lailah Alanta Astagfirullah Wattubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam